Kita akan informasi mengenai COVID-19, Pemirsa, Pemerintah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, maksud kami, belum memutuskan akan mengelar pembelajaran tatap muka. Namun, vaksinasi pelajar terus dikebut. Inilah kegiatan gebiar vaksinasi bagi para pelajar SMA Negeri Satu Lembang, jelang pembelajaran tatap muka. Namun dalam vaksinasi, masih ada saja siswa yang takut jarum suntik dan harus dipeluk temannya agar bisa divaksinasi. Vaksinasi ini melibatkan 28 tenaga kesehatan yang meliputi 23 perawat dan dokter. Pertengahan atau minggu ketiga bulan September ini PTM bisa dilaksanakan. Tapi itu pun pasti saya harus mengatur dengan kurikulum, karena PTM bukan berarti 100 persen. Untuk level 3, PTM itu maksimal 50 persen. Jadi siswa pun nanti belajar tidak sekaligus, tapi digilir ya. Sebanyak 1.500 siswa menjalani vaksinasi dari beberapa sekolah negeri dan swasta yang berada di Kecamatan Lembang sebagai syarat pembelajaran tatap muka. Pihak sekolah menargetkan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan pada minggu ketiga bulan September ini dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, Ainyus melaporkan. Ratusan warga di kota Bekasi, Jawa Barat antusias mengikuti vaksinasi latara mendapat semangkuk bakso usai divaksin COVID-19. Sayangnya, tingginya minat masyarakat yang hendak divaksinasi tidak sebanding dengan persediaan vaksin yang ada. Vaksinasi masal yang digelar di Komplek Perwira Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, membludak hingga ratusan warga harus rela antri panjang. Antusiasme warga yang hendak mengikuti vaksinasi ini tidak sebanding dengan persediaan vaksin yang ada. Sebagian warga yang antri sejak tadi tidak mendapatkan nomor antrian pun harus menelan rasa kecewa. Namun warga yang sebelumnya dilanda ketegangan hingga antri berdiri jelang menjalani vaksinasi sedikit tersenyum lega setelah petugas mengajak makan seporsi bakso usai menjalani vaksin. Kegiatan vaksinasi yang digelar Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso bersama pemerintah Kota Bekasi ini selain membantu mempercepat program vaksinasi masal, pemberian bakso secara cuma-cuma guna menarik antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi. Pihak panitia menyediakan 300 dosis vaksin Pfizer. Namun sayangnya tingginya minat masyarakat yang hendak divaksinasi tidak sebanding dengan persediaan vaksin yang ada. Rencananya, pihak panitia akan menambah dosis vaksin pada vaksinasi kedua nanti.